Intro Hampir semua petahana yang ada di parlemen saat ini semuanya pasti akan berkompetisi kembali di dalam pilek yang berikutnya tetapi menurut politician academy dari semua petahana haram hukumnya mencoblos petahana-petahana ini mau tau apa? mari kita bahas bersama Hai Sobat Politician Academy dengan Bunga Chandra Coach Politician Academy kali ini kita membahas mengenai petahana dan bagaimana mereka dipilih kembali karena kalau menurut politician academy dari sekian banyak petahana ada ciri-ciri petahana yang haram hukumnya untuk dicoblos atau dipilih kembali mereka memiliki ciri-ciri ada 5 yang pertama adalah mereka tidak pernah atau jarang melakukan kegiatan kunjungan kerja atau turun ke lapangan ke dapilnya masing-masing dimana kita tahu semua sebetulnya bahwa seorang petahana atau seorang anggota legislatif mempunyai jatah untuk reses atau turun ke dapilnya masing-masing sebagai contoh anggota DPR RI rata-rata mendapatkan reses jatah waktu reses sekitar 4-5 kali dalam waktu 1 tahun DPD mungkin lebih banyak lagi DPD RI bisa sampai 8 kali dalam waktu 1 tahun tentu saja DPR RI tingkat 1 dan DPR RI tingkat 2 juga mendapatkan jatah untuk melakukan reses dan jatah untuk melakukan reses mereka dibekali dengan jumlah dana operasional dan dana bantuan yang jumlahnya cukup besar kalau untuk level DPD RI atau DPR RI di Senayan dananya bisa mencapai ratusan juta nah anda bayangkan kalau mereka sudah diberikan kesempatan sudah diberikan dananya tapi kemudian mereka tidak turun ke lapangan jangan dipilih kembali lagi haram hukumnya memilih mereka yang kedua mereka tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakatnya mereka tidak mau menanggapi dan merespon aspirasi yang muncul dari dapilnya dari masyarakatnya, dari konstituennya ya semua yang namanya proposal keinginan masyarakat dan aspirasi itu kemudian hanya masuk ke dalam gudang atau hanya masuk ke dalam pencatatan yang tidak ada follow up berikutnya nah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hanya mengincar jabatan tetapi tidak mau menjalankan amanahnya, tidak mau menjalankan tugasnya jadi jangan pilih mereka kembali yang ketiga, jangan pilih petahana yang tidak peka dengan permasalahan terakhir di dapilnya tentu saja konstituen inilah yang membuat mereka semua duduk di posisi mereka sekarang dan kalau anda sebagai wakil rakyatnya tidak peka terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat ya mohon maaf, jangan dipilih kembali misalnya contohnya sekarang kondisi kenaikan harga BBM harga pangan naik kemudian permasalah di masyarakat banyak ini kemudian bagaimana sikap anda dalam menanggapi itu mungkin konstituen anda sedang menghadapi masa pancaroba di mana di daerah anda mungkin terjadi banjir terjadi bencana alam bagaimana kepekaan anda yang menjadi petahana di sini kalau sang petahana hanya enak-enak duduk di bangkunya saja tanpa turun dan kemudian melakukan sesuatu untuk konstituennya jangan pilih kembali hukum mereka dengan tidak usah memilih mereka kembali yang keempat tidak memberikan program atau inisiatif apapun untuk masyarakat atau konstituennya memang betul bahwa parlemen atau legislatif itu bukan eksekutif di mana program itu dimiliki oleh eksekutif tapi bukan legislatif hanya legislatif mempunyai kemewahan dalam berhubungan dengan eksekutif di mana ada sebagian program-program yang diberikan eksekutif di mana penyalurannya diberikan kepada para anggota legislatif nah program-program inilah yang kemudian dan seharusnya disalurkan kepada konstituen mereka nah kalau anda mendapatkan petahana yang anda sudah pilih dipilek lalu kemudian mereka tidak pernah menyalurkan program jarang muncul kemudian tidak memberikan inisiatif-inisiatif untuk solusi terhadap permasalahan masyarakat sekali lagi jangan pilih petahana yang seperti itu yang kelima ciri terakhir dari petahana yang tidak boleh anda pilih kembali adalah mereka yang tidak pernah melaporkan kinerjanya tentu saja sebagai anggota parlemen pasti mereka melaporkan kinerjanya kepada ketua fraksi atau kepada partai politiknya tetapi yang sering dilupakan adalah wakil-wakil rakyat sebagai orang yang dipilih oleh rakyat yang diberikan amanah kepada oleh rakyat mereka seharusnya juga memberikan pertanggung jawaban kepada konstituennya mereka seharusnya melaporkan apa yang sudah mereka lakukan apakah mereka sedang melakukan rapat-rapat untuk kepentingan masyarakat mereka sedang membicarakan masalah-masalah yang penting mereka kemudian melakukan tindakan turun langsung ke lapangan mereka sedang menyalurkan program-program yang baik dari pemerintah kepada masyarakatnya itu semua harus dilaporkan kalau tidak dilaporkan gimana masyarakat tahu kalau anda menjalankan tugas dengan baik sekarang bukan zamannya kesulitan orang mendapatkan akses informasi artinya dengan segenap pemenang dan otoritas serta dana yang dimiliki oleh anggota DPR sangat mudah untuk melaporkan kinerjanya kepada masyarakat misalnya melalui media sosial sehingga tidak ada alasan tidak mau atau tidak bisa melakukan laporan kinerjanya kepada masyarakat kalau mereka tidak melakukan itu masalahnya adalah mungkin bahwa mereka memang betul-betul tidak menjalankan tugasnya dengan baik oleh karena itu jangan pilih petahana dengan pola kerja yang seperti ini demikian teman-teman 5 hal perilaku dari petahana yang sebaiknya anda tidak pilih di dalam pilek yang berikutnya haram hukumnya bagi mereka untuk terpilih kembali karena tentu saja masih banyak orang-orang yang lebih baik masih banyak caleg-caleg yang berkualitas masih banyak caleg-caleg yang mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh amanah ingin memperbaiki kehidupan konstituennya dan berkontribusi untuk politik Indonesia yang lebih baik semoga bermanfaat dan salam perubahan selamat menikmati